Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Warsun Najib. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan demo dari lab untuk course CCNA, Developer Network Associate, khususnya pada modul ke-6 atau tepatnya lab 6.3.6 dengan judul Build CI atau Continuous Integration and Continuous Delivery Pipeline using Jenkins. Oke, langsung saja kita lihat panduan dari PDF-nya. Oke, ini kita aktifkan dari virtual machine, dari dev associate virtual machine-nya. Oke, untuk lab 6.3.6, ini ada 8 bagian dari part 1 dari memulai virtual machine dan ini sudah kita lakukan. kemudian part 2 tentang sample app dari Git dan seterusnya nanti sampai 8 meng-create pipeline proses melalui atau menggunakan Jenkins. Oke, kita lihat dari atau background scenario dulu. Di dalam lab ini, kita akan melakukan commit sample application ke dalam GitHub repository. Kemudian memodifikasi code locally, artinya tidak dari laptop. Kemudian meng-commit perubahan ke dalam GitHub. Kemudian install docker container yang mencakup Jenkins juga. Kemudian kita melakukan konfigurasi terhadap Jenkins. Kemudian menggunakan Jenkins untuk mendownload dan menjalankan sample application program. Kemudian dilanjutkan dengan membuat testing job di dalam Jenkins yang akan memverifikasi sample app yang sudah didownload tadi bahwa aplikasinya bisa run setiap kali kita melakukan build. Dan akhirnya kita akan mengintegrasikan sample app dan testing job ke dalam CI atau continuous integration dan continuous development pipeline. Oke, kita lanjutkan dari modul atau part 2. Part 2 sudah kita buka. Ini sudah kita masuk ke virtual machine-nya dev. A-S-C virtual machine. Kemudian kita login ke GitHub. Kita juga kita buka Chromium browser-nya dulu. Internet, Chromium browser. Kemudian kita login ke akun di github.com. Kemudian kita akan membuat new repository dengan nama sample app itu ya. Sample app dengan deskripsi Explore CI, CI, CD, with GitHub, and Jenkins. Oke, kita coba dulu. Kita masuk ke web-nya github. Github.com. Kemudian kita tunggu sebentar. Kita coba untuk sign in di sini. Sign in. Kemudian, ini sudah tersimpan akunnya. Saya sign in saja. Oke, kemudian kita buat repository baru dengan nama. Kita cek dulu apa tadi namanya. Namanya adalah sample app dengan keterangan Explore CI, CD, with GitHub, and Jenkins. Oke, kita create new repository dengan nama sample app. Sample app. Kemudian deskripsinya Saya copy saja. Copy, kita paste di sini. Explore continuous integration and continuous delivery with GitHub engine skin. Kemudian, ini sarannya private ya. Private. Kemudian kita create depository. Kita tunggu sebentar. Oke, maka kita sudah dibuatkan satu tempat di GitHub dengan judul atau titlenya sample app. Oke, kita kembali ke PDF-nya tadi. Kemudian yang step 2, configure you get credential locally in the VM. Oke, kita buka. Ini terminal. Kemudian. Oke, kemudian kita git config. Git config. global. Kemudian. User.name. User.name. Ini namanya tadi adalah Apa namanya Mas Warsun. Kemudian. Oke, tanda petik. Oke, sudah. Kemudian. Enter dulu. Kemudian get config. User email. User email. space warsun at gmail.com. Oke, kemudian kita cek dulu. Enter. Kemudian initialize directory. Ask it repository. Ask it repository. Oke, kita masuk ke CD. Labs. Kemudian def.net. Kemudian jenkin. Jenkin. Kemudian sample app. Oke, enter. Kemudian kalau saya lihat dulu isinya. Ada sample app. Sample app. Dan seterusnya. Kemudian. Kita init ya. Pakai git init. Git init. Oke, sudah diinisialisasi. Sebagai lokal. Apa namanya. Local directory untuk git. Kemudian. Step 4. Point git repository to git repository. Kita gunakan perintah git remote. Git remote. Add origins. Add origin. Kemudian http. https. GitHub.com. GitHub.com. Kemudian github.com. GitHub. Desk username. Username-nya adalah. Apa namanya. Mas Marsun. Kemudian. Slash sample. Sample. App. Dot git. Kita cek dulu. Git remote. Add origin. Add origin. Kemudian. Kemudian. HTTP. GitHub. Dot com. GitHub username. Username diganti dengan user kita. Kemudian. Oh ini. Username. Ininya harus diganti ya ini. Ini tidak pakai GitHub. Masihnya. Oke. Kemudian. Kita enter dulu. Enter. Oke. Kemudian. Step 5. Kita. Melakukan staging. Commit. Then push sample up. Using git add command to stake the file in the jenkin sample up directory. Use asterisk argument to stake all file in the documentary. Oke. Kita guna. Kita lanjutkan dengan perintah git add. Git add. Tanda pintang. Kemudian enter. Kemudian bisa kita cek dengan git status command. Misalnya git status. Oke. Maka statusnya kita berada di branch master. Belum pernah commit. Ada new file. Satu. Dua. Tiga. Empat ya. Oke. Kemudian step C. Use git commit command to commit the state file and start tagring change. Add message your choice or use the one property. Oke. Kita coba commit dengan perintah git commit. git commit. Kemudian minus m untuk message-nya. Misalnya disini committing sample app files. Oke. Kemudian enter saja. Empat file change. Empat lima insertion. Dan seterusnya. Oke. Kemudian. Kita gunakan perintah git push origin. Untuk. Apa namanya. Mengupload ya. Mengupload ke. Oke. Kita coba untuk melakukan upload atau push ke repository GitHub. Dengan perintah seperti di panduan ini. Git push origin. Yang tipus adalah master branch. Saya enter disini. Maka ditanyakan username-nya. Username itu maswar. Sun enter. Kemudian password kita berikan. Enter. Enter. Kemudian passwordnya selanjutnya. Kemudian passwordnya selanjutnya. Kemudian passwordnya selanjutnya. Bentar nih. Saya cek dulu passwordnya. Oke. Kita coba passwordnya. Setelah passwordnya benar. Maka diproses ada delapan objek di upload ke atau di push ke GitHub repository. Ada 100% berhasil. Oke ya. Oke. Kemudian. Kita lanjutkan. Not instead of a request for your username. You get message from base code with the message. The extension git12. Ini kalau menggunakan. Kalau menggunakan visual code ya. Tapi karena kita menggunakan terminal. Commentnya beda. Kemudian yang part tiga. Part tiga. Modify sample app. And push. Change to git. In part part. You will install Jenkins docker. Image. That will use port 8080. Recall that your sample app file. Are also specifying port 8080. The flash server. And Jenkins server. Cannot put use 8080. At the same time. In this part. You will change the port number. Use by sample app file. Run the sample app file again. To verify. It worked on the new port. Oke. Kita coba. Step satu. Open the sample app file. Kita masuk. Kalau kita ls. Isinya adalah. Sample app.py. Dan sample app. Esa. Kita edit. Sample app.py. Misalnya. Pakai nano editor. Sample. Kita edit. Sample app. App.p.y. Kemudian. Mohon maaf. Kita tambahkan. Ini. Statement importnya. Saya copy dulu. Import sudah ada ya. Sudah ada import. Kemudian. Diubah port dari 8080 menjadi 5050. Portnya. Ini 8080. Baris paling akhir. Kita ubah menjadi 5050. Oke. Kemudian. Kita simpan dulu. Di dalam base. Sample app. Esa. Change the entry instant of port 8080 menjadi 5050. Oke. Kita buka yang sample app. Upload.esa. Pakai nano saja. Sample. Sample app. Sample. Update.esa. Kemudian kita ubah. Definisi. Apa namanya. Port number-nya. Ini ya. Expose. 8080. Kita ubah menjadi 5050. 5050. Kemudian docker run. Ini juga kita ubah menjadi. Mapping-nya kita ubah menjadi 5050. Ini juga menjadi 5050. 5050. Agar supaya tidak konflik dengan servernya. Apa tadi? Flush ya. Oke. Kita simpan. Oke. Kemudian. kita build aplikasi sample app tadi. Dengan perintah ini ya untuk mengecek setting portnya 5050 tadi. Apa namanya. Sudah jalan gitu ya. Oke. Kita gunakan perintah seperti di contoh. Kemudian dot slash sample app dot sample app dot sh. Enter. Oke. Kita lihat. Presenting build. Proses 1 of 7. 7 of 7. Successfully. Oke. Kemudian. Ya. Ini report-nya. Container ID. Sekian image-nya sample app. Permainnya sekian. Nah. Ini port-nya sudah. Betul ya. 5050 ke 5050. Kemudian. ya kita cek di browser dengan menggunakan apa namanya localhost 5050. Kita coba membuka chromium. Kemudian kita buka dari localhost. Localhost. Nomor port-nya adalah 5050. Nah oke. Maka sudah jalan ya. You are calling me from 172. 1701. Oke. Kemudian. Step keempat-nya. We need to shut down dulu ya. Shut down the server when you have verified that it is operating on port 5050. Kemudian push you change to github. Oke. Kita. Kita. Apa namanya. Kita siapkan dengan git. At. Git. Kemudian add. Bintang. Kemudian git status. Oke. Maka ada master. Change to commit. Use git register. Oke. Ada modified. Sample API. Ada dua file yang dimodify. Sample app. .si dan sample app.py. Kemudian kita gunakan perintah commit. Seperti tadi git commit. Kemudian minus m. Pesannya. Message-nya adalah. Change port. Change port. Prom. 8050 to 5050. Oke. Kemudian. Oke. Saya enter saja. Git commit. Ini. Apa namanya. T-nya. T-nya terlalu banyak ya. Artinya satu. Git commit. Oke. Git commit. Oke. Change from ini sudah. Tiga deletion. Tiga deletion. Tiga deletion. Nomple change. Oke. Sudah. Bisa. Commit change to sekian. Kemudian. Kemudian. Kita push origin master. Kita push ke mana? Ke web-nya. GitHub-nya. Git push origin master. Git push origin master. Oke. Kita enter saja. Kemudian username-nya tadi mas. Larsun. Kemudian password-nya tadi. Apa tadi? Password. Enter. Oke. Sudah berhasil. Kemudian kita. Sudah berhasil ya. Resolving delta 100%. Dua of dua. You can verify that your GitHub is probably as update. Kita coba. Lihat di web-nya kita tadi. Apakah. Sudah. Ada update ya. Kita reload. Sample up. Kita cek di sini. Nah ini ya. Maka di sini ada. Ada message ini. Change port from 8080 to 5050. 17 menit yang lalu. Ini committing sample app. Kemudian yang dua menit. Ini penambahan-penambahan yang baru. Itu ya. Oke. Kemudian. Kita kembali ke terminal tadi. Oke. Kemudian part-empat. Kita melakukan download dan run jenkin docker image. In this part you will download jenkin docker image. You will then start the instance of the image and verify the jenkin server is running. Oke. Step satu. Download jenkin docker. Ini saya clear dulu. Kemudian menggunakan perintah docker pool. Docker pool jenkin. Slash. jenkin slash jenkin. Docker pool jenkin slash jenkin. Oke. Saya coba untuk enter. Using default tag latest. Oke. Waiting. Kemudian download. 10 MB. 4 MB. 4 MB. 5 MB. Cukup banyak ya. Oke. Cukup banyak. Ini saya pause dulu recordingnya. Supaya tidak terlalu lama menunggu. Ini kita lihat. Setelah satu menit ini masih jalan downloadnya. Ada beberapa file yang besar. 100 MB dan 60 MB dan sebagainya. Kita pause dulu. Kita cek lagi nanti di menit kedua atau menit ketiga. Oke. Ini setelah sekitar 3 menitan. Hampir selesai kelihatannya. 70 MB. Oke. Status downloaded newer image for jenkin latest. Docker.io jenkin latest. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan step 2. Enter the following comment on one line. You may need to copy it to untek editor. If you are viewing a PDF edition of this. Let to avoid break this comment. We'll start jenkin docker. Oke. Kalau kita lihat. Kita copy dulu. copy kemudian kita paste di apa namanya detect editor kita gunakan pluma misalnya kita paste di sini supaya bisa diakinkan satu baris sebentar ini ini yang ROM-nya kita delete aja jadi mulai docker run user pay kemudian 8080 minus switch jenkin data home switch ini kita delete juga which docker kemudian socketnya ini kita delete juga ya ini sudah satu baris kemudian kita copy lagi kita copy kemudian kita coba paste kan ke apa namanya ini oke kita lihat dulu ininya perintah apa maksudnya RM ini switch RM Rm option digunakan untuk ini ya RM ya this option is automatically remove the docker pointer when you stop running it kemudian option minus U this option specify the user 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 dan passwordnya biasa ya v adalah untuk apa namanya this option bin mon volume needed for jenkin docker the first minus v specify where jenkin data will be stored the second v specify where to get docker so that you can run docker inside docker container that is running the jenkin server kemudian yang ketiga specify pathnya ya jadi ada volume pertama ini untuk jenkin home nya dash v yang kedua untuk lokasinya ya ada user bin user bin docker kemudian yang ketiga docker so 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 oke kita enter saja unable to find sebentar unable to find jenkin lts locally pulling from jenkin slash jenkin ini beberapa sudah ada yang belum ada di download lagi 60 mega 67 mega oke kita tunggu kalau lebih dari 1 menit kita pause lagi nanti complete 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 tinggal 3 nampaknya yang atas ini agak lama 40 45 48 maybe 51 1 1 1 Oke sudah hampir selesai. Oke complete, extracting, extracting, extracting status download newer image for Jenkins, updating variable dan sebagainya, beginning extracting from our web file, oke kita tunggu masih step installing Jenkinsnya. Oke kemudian. Ya ini ada catatan, please use the following password to proceed to installation. Namid user has been created and a password generated, please use the following password to proceed installation. Ya ini ya passwordnya. If you lose your password or it does not display as on above, you need to restart the Jenkins server. You can always write your password by accessing command line. Thank you. 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 Terima kasih telah menonton. 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 close this terminal window, you can open another terminal window to access a command line. Step 3, after install, let's finish. Kita lihat di ini tadi apa namanya lock-nya ya. Ini menginstall beberapa apa Hudson model. Ya banyak plugin yang di install. On workflow, mylar, pipeline dan seterusnya, git client. Cukup banyak sesuai yang ada di web browser tadi. Kita lihat di sini misalnya ada timestamp, pipeline, git, kemudian LDAP, directory apa namanya, access, protocol. kemudian OS markup formatter, GitHub brain source, SSL build again, email extension, kemudian tool untuk building application ada ANS, pipeline, GitHub, groovy, matrix, mylar, kemudian credential pending, ada grid, pipeline, state view, RAM, RAM, authentication. Oke, kita tunggu sebentar, saya pause recording videonya, karena kelihatannya masih cukup lama. Oke, ini kalau dilihat sudah jalan sekitar 14 menit, ternyata juga belum selesai. kalau kita lihat di webnya, ini sepertinya baru 40-an persen ya, 30-40 persen. Oke, ini reportnya Hudson model, update center, dan seterusnya. Oke, saya pause recording dulu, nanti kalau sudah 20 menit, kita update lagi. Oke, ini setelah sekitar 20 menitan, ini juga belum selesai, masih mengertai beberapa hal, dan ada beberapa notifikasi yang file to load, misalnya yang file to load, pipeline, that's if I have API plug-in kalau dilihat dari webnya tadi, ada kurang masih mungkin 70% atau 65% of race-nya, dan ada beberapa yang gagal itu ya, workspace clean up, griddle, pipeline, stage view, dan sebagainya, kita lihat apakah nanti ada pengaruhnya, oke, saya pause lagi, ini sudah sampai 40 menit kurang lebih, masih meneruskan install dan download, kalau dilihat dari webnya Jenkins administrator ini, masih sekitar yang mungkin 5%-an itu ya, kita namun masih ada banyak yang merah ini, apakah nanti akan mengganggu atau tidak, karena fitur pipeline-nya juga apa namanya, masih merah, kita lihat saja nanti, oke, saya pause lagi, oke, kalau kita lihat ini setelah 45 menit, sudah selesai, ada keterangan complete installation, 53 plug-in dalam waktu 45 menit, oke, kalau kita lihat di apa namanya, web browsernya tadi, installation, ini masih ada ini ya, file ya, some plug-in filter install properly, you may try installing them or continue without 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 your file plug-in oke, mungkin kalau kita juga retry oke, kita semoga tidak mulai dari awal saya pause lagi oke, Oke ini setelah dicoba lagi Setelah selesai Tapi memang ada beberapa Error Enggak tahu mungkin karena internetnya Atau hal yang lain Kita coba continue dulu Kemudian kita lihat di Petunjuknya Apa tadi Labnya Create first admin user Klik continue as admin Skip and continue as admin Kemudian instant configuration Kita lanjutkan dengan Klik save and finish Oke Save and finish Kemudian Kemudian Kita lanjutkan dengan Start using Jenkins Start using Jenkins Kita tunggu dulu Masih setup Ini ditampilkan dashboard Jenkinsnya Disini ada new item People build history Oke kita lihat dulu Di petunjuknya Use Jenkins to Run Build 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 Your application And the fundamental unit Of Jenkins Is the job Also anonymous project You can create job You can create job To do a variety Of tasks Including the following Retrieve code From soft code management Seperti github Kemudian build application Using script Atau package application And run on the server Pada bagian ini Kita akan membuat Simple job Jenkins job Untuk retrieve Letter version of Sample up Dari github Yang sudah di Yang sudah di Apa Pus Tadi ya Dari lokal Github Github Oke kita ikuti ini Step Satu Create new job New item Kemudian Kita beri nama ini Build up job Create new job Kemudian itemnya Kita paste tadi Ini build up job Kemudian Kita lihat Click freestyle project Freestyle project Okay Kemudian In the description The HTML Stand for software Configuration Management Which is a classification Of software That is responsible For tracking Okay Scroll the brain Click okay Kita klik okay Di bawah ini Okay Waiting for localhost Oh ya Tadi kena Klik dua kali ya Saya load lagi Desportnya Ya ini sudah Ter-create ya Kemudian Configure Jemkin Build up job Klik general tab Oke saya coba Masuk disini dulu Kemudian ada Oke kita Kita lanjutkan Disini tadi Kita project Untuk Descriptionnya Tadi Apa tadi My first My first Jemkin job Kita copy Disini Copy For Devnet Course Oke Kemudian Kita project URL-nya Kita Kopikan disini Copy Kita Paste Kita ganti Akunnya Dengan akun Saya Htdbs Htdbs Ini hanya Kurang Htdbs Tensus Jemkin Credential Project URL Credential Mana Credential Oke Untuk yang general Itu hanya Mengisi ini Kemudian Di shortcode management Kita klik Hit Ini Awalnya Kita klik Hit Kemudian Nah ini Tadi URL-nya Harusnya disini Ya Tadi disini Hilang Kita copy Dulu Tapi nanti Kita delete Copy Copy Ini Dihilangkan Kita paste Disini Htdbs Kita Mas Oke Kemudian Credential Klik Add Button Kemudian Diselekt Genkin In The add Credential Delog Book Fill in Your GitHub Username And Password Username And Password Username Tadi Mas Kemudian Password Kemudian ID Clear Add ID G 付 zu wit U K infra Kur repository kemudian kalau kita copy kita coba oke kemudian ad credential sudah tadi kemudian kemudian ad nya mana oh ini sudah bukan ini brain master sudah oke save aja save atau apply kemudian lanjutnya kemudian lanjutnya kita simpan at the top of the build after when you can listen click the build tab oke jadi kalau kita lihat sum result yang di panduan dengan yang di sini ini kira-kira ya console output kira-kira similar tapi memang jumlahnya berbeda yang di sini misalnya ada stepnya lebih panjang ada git init, git version, git fetch, config git config kemudian rev pass commit message ini ya commit message ini sama kemudian rev list build job and ok sending build contact to docker demon Jangan lupa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Oke kita coba lagi disini localhost Kalau ini kita reload Masih jalan ya karena masih jalan Kemudian Kemudian Use Jenkins to test the build In this part Oke kemudian kita lanjutkan dengan part 7 Use Jenkins to test a build Oke ini kita minimize dulu Kita buka terminal lagi Kemudian You need to stop sample running Kita coba disini kita masuk ke Safety labs Defnet Kemudian Jenkins Kemudian Sample apps Kemudian kita docker stop Docker stop Sample Docker stop Sample Docker stop sample running Oke Kita enter dulu Kita tunggu sebentar Kemudian Docker rm Docker rm Docker rm Sample running Sample running Sample running Enter Oke Kemudian 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 The new item The new item And create Job Oke New item Kemudian diberi nama Test Up job New item New item Kemudian Tunggu sebentar Ini Paste Tanda titiknya Kita hilangkan Test App job Kemudian Tipenya freestyle kemudian ok freestyle kemudian klik ok kita tunggu ya sudah kemudian di konfigur deskripsi nya adalah my first jenkin test kemudian kemudian pada shortcode management select none kemudian klik build tracer tab ini none kemudian build tracer nah dipilih yang build after other project are a build build after other project ini kalau mau testing ya kemudian for a project to watch ini ya tadi di buat sebelumnya ya ada base explain tag build up job ok kemudian step tiga write the test script that should run after a stable bleed of the build app job klik the build tab kemudian add build up step just execute cell execute cell kemudian commentnya adalah enter the following script if the comment should the if comment should be all on one line including then this command will grab the output return from bar ok oke copy kita paste disini paste Grant tag kemudian ini ada set makasih selamat menikmati 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 back to dashboard selamat menikmati